Kata wali kota Madinah, kamu minta saya jalan tengah malam, gak bagi sandal dari Madinah ke Makkah. Saya sanggup daripada saya berdiri di depan pintu rumah Imam Malik. Anaknya sanggup benar kata beliau. Segitu hormat mereka sama ulama. Segitu kedudukan para ulama dulu. Akhirnya bayangkan, Imam Syafiq minta tolong ya, mendesak wali kota Madinah. Yaudah deh, besok habis asar, kamu datang, nanti coba kita datang. Tapi bukan berdua, rombongan biar beliau malu. Yaudah, akhirnya Imam Syafiq berjanji sama wali kota Madinah, besok habis asar datang. Datang kepada Imam wali kota, datang semua rombongan. Ke rumah Imam Malik, bayangkan. Penguasa datang ke ulama. Coba apa yang terjadi pada saat itu? Kata Imam Syafiq ini, ada salah satu dari rombongan wali kota maju ketuk pintu. Yang keluar pembantunya Imam Malik, berkulit warna kulitnya hitam. Dia keluar, dan pas keluar kata wali kota, tolong sampaikan kepada Tuhanmu, wali kota ada di luar. Tidak pakai telepon dulu, kirim anak buahnya dulu biar dibukain pintu, masih lebar-lebarnya, pakai karpet merah. Sedangkan, hidangkan makanan yang paling mewah, tidak. Datang langsung, pembantunya keluar. Kemudian masuk membantu Imam Malik, lama dia baru keluar. Tiba-tiba apa? Kata membantu, kata Tuhan saya, beliau menyampaikan salam kepadamu, dan beliau mengatakan. Kalau kamu ada pertanyaan, tolong tulis di dalam surat, nanti saya mau masuk ke dalam, nanti dijawab, nanti saya mau keluar lagi. Halo? Walikotan, ya. Kalau kamu mau ngaji hadis, kamu sudah tahu kapan pengajiannya. Pulang. Diusir sama membantu. Bayangin, antum ini diusir sama membantu. RT aja, tingkatan RT aja diusir sama membantu, kita dicoret dari kartu ini. Astagfirullah. Wali kota merasa tersinggung. Bukan beliau sendiri, diban Imam Syafiq. Diban rumbungan, disuruh apa? Kalau kamu ada soal, pertanyaan, tolong ditulis, nanti saya mau masuk, dijawab, nanti saya mau keluar. Kalau mau ngaji hadis, kamu sudah tahu kapan pengajian hadis di Masjid Nabawi? Pergi. Loh? Diusir lagi, malu-maluin. Akhirnya, si wali kota Madinah, cerdas. Tidak mau memakukan diri ini di depan pasungannya. Kata beliau, tolong sampaikan kepada tuanmu, ada surat penting dari wali kota Maka. Cerdas. Biar tidak mau di depan orang. Akhirnya masuk, membantu itu masuk, dan keluar, bawa kursi. Bawa kursi satu, ditaruh di depan pintu. Pas saya baca kursi, kursi berarti buat wali kota gitu, bersilakan duduk. Kan Imam Syafi'i masih kecil, masih muda. Usia 16, 17 tahun. Tiba-tiba kursinya itu bukan wali kota. Kursi ini buat Imam Malik. Dia taruh kursi, tidak lama, kata Imam Syafi'i. Aku melihat orang keluar, tiba-tiba beliau itu nampak ada wibawannya. Itu segan ketika saya melihat beliau. Orang yang benar-benar jenggotnya indah. Lebak besar dan indah gitu wibawannya. Itulah cahaya ulama. Kalau antum makin kencang zikir, ibadahnya, apa amalannya. Orang tunduk sama antum, siapapun dia. Pas membantunya keluar, taruh kursi. Imam Malik keluar. Kata Imam Syafi'i, pas dia keluar, gak ngomong. Aku lihat dia ajak segera. Pantesan. Akhirnya Imam Malik duduk. Bayangkan, Imam Malik duduk di kursi yang berdiri wali kotanya. Kayak anak di kelas. Imam Malik duduk. Akhirnya dikasih surat. Dari wali kota Makkah ke Imam Malik. Surat rekomendas. Kemudian Imam Malik baca. Baca, baca, baca. Sesungguhnya orang ini urusannya begini. Tolong sampaikan hadis kepadanya. Ajarkan dia ini. Langsung ramal kitab amin yadi. Dibuang. Surat ini. Dibuang. Surat dari wali kota. Stempelnya wali kota lagi. Akhirnya Imam Malik buang. Kata Imam Malik apa? Subhanallah. Begitulah ilmu Rasulullah. Perlu rekomendasi. Atau apakah kamu mau gaji ilmu Rasulullah dengan kamu mendapatkan rekomendasi? Kemudian tiba-tiba kata Imam Syafi'i. Aku melihat wali kota Madinah tertiam dan tidak berani bicara satu kata pun. Imam Syafi'i karena ada kesungguhan dalam hatinya untuk menuntut ilmu. Mempelajari ilmu. Beliau yang maju. Masih anak muda. Yang namanya anak muda gitu. Datang Imam Syafi'i maju. Ngumum. Kata beliau apa? Semoga Allah memperbaik keurusanmu. Saya ini orang matulabi. Bandin mutalib. Artinya nasab saya sambang ke Nabi juga nyambung gitu. Beliau mencari melembutkan hati Imam Malik. Agar Imam Malik itu menutujui orang tersebut menjadi muridnya. Atau mengkaji sama Malik. Kemudian selesai Imam Syafi'i bicara. Saya ini anak yatim. Saya ini matulabi dari Quraish. Arabi dari Maktar. Datang ke Antum. Mau mengkaji. Mas Antum buang saya begini. Ya kasihani saya. Ibu saya. Wah gitulah. Biasa orang-orang kalau meminta sesuatu. Imam Malik cuma diam aja. Terdiam. Kemudian Imam Malik langsung memandang wajah Imam Syafi'i. Nah gitu. Kata Imam Malik. Apa? Siapa namanya? Muhammad. Kata Imam Syafi'i. Pertakwalah kepada Allah. Nisjaya Allah berikan ilmu yang luas untukmu. Dan kamu akan punya kedudukan. Orang-orang dulu. Kasyaf. Kasyaf itu. Melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Kemudian Imam Malik. Pas melihat Imam Syafi'i demikian. Kata Imam Malik. Yaudah besok kamu datang ke saya. Dan membawa Qari. Qari itu dulu. Kalau kita masih muda. Mengajak Qari. Qari itu orang yang pintar. Kita baca. Biar dia yang baca kita mendengarkan. Kata Imam Syafi'i. Saya bisa baca. Saya tidak perlu memajak Qari. Tiba-tiba Imam Syafi'i maju. Pegang kitab. Ya. Tapi tidak baca dari kitabnya. Karena dia sudah hafal. Kitab Mopo. Kan penulisnya Imam Malik. Imam Syafi'i cuma ambil bukunya. Begini. Baca dari hafalan. Imam Malik kagum. Belum ketemu saya. Buku saya sudah dihafal. Belum ketemu Imam Malik. Buku ini sudah dihafal. Imam Malik kagum. Kata Imam Syafi'i apa? Saya makin lama. Makin merasa. Wah. Waktunya terlalu panjang. Tidak enak. Mau selesai. Imam Syafi'i mau nutup. Imam Malik suruh terusin. 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 Kemudian senang dengan bacaannya. Tidak ada lahan. Tidak ada kesalahan dalam baca. Yang fathah. Tidak ada kesalahan. Yang doma. Tidak ada suku. Begitu. Artinya bacaannya bagus. Lahan itu kesalahan. Dalam membaca wahsara. Kemudian disuruh baca. Tidak berapa lama. Beliau selesai khatam. Kitab Mopo. Kepada Imam Malik. Dan beliau bermulazama. Menuntut ilmu bersama Imam Malik. Sampai Imam Malik wafat. Tidak ada kesalahan.